Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BPN di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT-BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan. Dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk Rp16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, saya minta Menteri SDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain pertalai dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, dia juga akan berlaku pada pukul 14.30, waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Bapak Presiden telah menyampaikan kepada masyarakat mengenai kenaikan dari subsidi yang disediakan oleh anggaran pendapatan belanja. Jadi, tadi telah disampaikan bahwa anggaran subsidi yang selama ini dalam Perpres 98 di mana pemerintah sudah menaikkan 3 kali lipat adalah dalam bentuk kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari tadinya hanya Rp77,5 triliun ke Rp149,4 triliun. Sedangkan untuk listrik dari Rp56,5 triliun naik ke Rp59,6 triliun dan kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun. Dan kompensasi untuk listrik naik dari Rp41,5 triliun sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu mencapai Rp502,4 triliun. Angka Rp502,4 triliun dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai Rp105 per barel dengan kurs Rp14,700 per dolar Amerika dan volume dari pertallight yang diperkirakan akan mencapai Rp29 juta kiloliter sedangkan volume dari solar bersubsidi adalah Rp17,44 juta kiloliter. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke 90 dolar sekalipun, maka subsidi masih akan atau harga rata-rata satu tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir 99 dolar. Atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90, maka keseluruhan tahun rata-rata ICP Indonesia masih di 97 dolar. Nah dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99, yaitu tadi turun ke 90 dolar sampai Desember. Sedangkan kalau harga ICP di 85 sampai Desember, maka kenaikan subsidi akan tetap yaitu 502 triliun menjadi 640 triliun. Ini adalah kenaikan 137 triliun atau 151 triliun tergantung dari harga ICP. Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor karena memang suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis. Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat tadi antara 591 apabila harga ICP-nya ada di 85 atau 605 triliun apabila harga ICP di 99. Apabila harga ICP di atas 100 maka total subsidi kepada masyarakat dalam bentuk BBM masih akan mencapai 649 triliun. Inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden maka sebagian dari belanja yang tadinya adalah untuk keseluruhan subsidi adalah digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM yang diumumkan oleh Bapak Menteri ESDM. Kita perkirakan dengan adanya bahan sosial yang diberikan tambahan 24,17 triliun maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Terima kasih. Bapak Presiden, terima kasih. Namun kita berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya 300 ribu rupiah. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan yang kedua. Nah di dalam perjalanan itu apabila tadi untuk mengantisipasi itu maka warga bisa mengusulkan kami punya situs namanya usul sanggah. Jadi warga bisa mengusulkan kirinya sendiri ke dalam program usul sanggah itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70 ribu di seluruh Indonesia. Itu yang harus kita klarifikasi kadang karena katanya tidak menerima ternyata setelah kita cek dia sudah menerima lengkap BKA dan BPNT seperti itu. Nah itu perlu kita klarifikasi data itu. Yang berikutnya kalau mendesak maka kami punya namanya command center. Bisa ditelepon di 021-171. Maka itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan-keluhan tadi. Kemudian untuk mengatasi warga yang tidak mampu mengakses misalkan dia kondisinya fisiknya sakit atau tempatnya di pegunungan seperti yang di daerah pegunungan di Papua dan sebagainya. Itu kita akan siapkan khusus, kita sudah sepakat dengan PT POS, kita akan siapkan, kita akan kerjasama dengan suku-suku, kepala suku, adat, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk membagi salur sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana. Itu sudah kami janjikan. Dan bagi warga yang sakit, yang disabled, yang mungkin juga tidak perlu datang ke kantor POS. Cukup di rumah maka PT POS akan mengantar ke rumah. Itu sudah perjanjiannya. Jadi tidak perlu tinggal nanti mengecek saja, itu gratis dengan telpon ke tadi cek Bansos dan Usul Sangga dan Komen Center 021-171 itu gratis. Bisa dicek di situ apakah kami, kenapa kami belum terima, maka kami akan tindak lanjuti. Jadi yang sakit, sekali lagi yang lansia, yang mungkin jauh, tidak bisa mengakses ke PT POS, tidak usah khawatir. Kami akan antar ke rumah masing-masing. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Terima kasih Pak Jokowi dan Bapak Ibu. Saya Yasin dari TV One. Pak, yang pertama kira-kira nanti proyeksinya dengan metode seperti ini bisa tepat sasarannya berapa persen. Dari tadi kan tidak tepat sasaran, kita kan 70 persen. Dengan metode ini harapannya bisa menurunkan supaya bisa tepat sasaran berapa persen. Kemudian selanjutnya setelah, ini kan sampai Desember Pak, apakah nanti tahun depan akan ada anggaran baru lagi untuk subsidi atau seperti apa. Terima kasih. Jadi, bantuan sosial ini setiap bulan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, itu kami perbaiki setiap bulan. Jadi, di Undang-Undang itu sebenarnya satu tahun dua kali. Tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Jadi, setiap bulan saya mau buat SK baru. Dan itu masukan dari daerah. Dan usul tangga tadi. Jadi, masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita barifikasi. Karena kalau tidak kita barifikasi, nanti tidak sesuai juga. Jadi, tetap kita barifikasi. Nah, itu masukan, itu kita perbarui setiap bulan. Itu dari daerah. Karena memang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, itu kemenangan data itu ada di daerah. Daerah memang harus mengupdate setiap bulan ada yang meninggal. Kami juga proses dengan data kependudukan dan sebagainya. Jadi, kalau dengan data kependudukan, clear kita juga dapat penilaian dari KPK cukup bagus. Seperti itu. Tadi pertanyaannya, kalau dengan kenaikan, apakah perbaikan dari alokasi subsidi BBM akan menjadi lebih baik? Jadi, subsidi kalau memang melalui komoditas, yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM tadi sekitar di 100 dolar, atau bahkan kalaupun turun ke 95 dolar, maka jumlah subsidi BBM dan listrik masih akan sebesar Rp647 triliun. atau Rp653 triliun, kalau harganya agak menurun sedikit seperti sekarang sampai Desember. Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi, memang subsidi yang melalui komoditas, seperti BBM tidak bisa dihindarkan, pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang mengkonsumsi subsidi tersebut. Oleh karena itu, memang untuk menciptakan keadilan yang lebih baik, kita memberikan kepada kelompok 40% terbawah. Tadi yang oleh Ibu Risma, 20,67 juta itu adalah 30% masyarakat termiskin. Kemudian yang dari Ibu Menager, untuk 16 juta itu kira-kira bisa meng-cover hampir mendekati 50% masyarakat yang dalam posisi ekonomi terbawah. Itulah yang disebutkan 24,17 juta adalah untuk mereka. Pertanyaan kedua, untuk tahun depan di dalam Undang-Undang APBN dan sekarang masih dibahas dengan DPR, kita mengajukan subsidi BBM sebesar Rp336 triliun. Dan kalau ini pun dengan tadi kenaikan yang diumumkan oleh Menteri ESDM, kita kemungkinan masih akan ada tambahan Rp100 triliun lagi adanya kurang bayar tahun ini yang masuk ke 2023. Jadi ini nanti yang akan dibahas oleh kami dengan DPR untuk Undang-Undang APBN 2023 yang akan selesai akhir September pembahasannya. Namun, Presiden Jokowi telah menyampaikan di dalam Nota Keuangan RUU APBN tahun 2023 itu sudah dicadangkan Rp336 triliun untuk subsidi BBM. Saya naik dari CNN, Pak. Saya ingin bertanya, apakah dengan adanya kenaikan harga APBN bersubsidi ini dan juga tren harga minyak dunia menurun, minyak dunia menurun, apakah ada pembatasan kendaraan bersubsidi panarganya setelah kebijakan ini diberlakukan? Terima kasih. Harga minyak memang trennya turun naik tiap hari. Jadi memang tidak bisa dijadikan patokan untuk jangka panjang. Nah, mengenai ketepatan alokasi subsidi ini, tadi disampaikan oleh Ibu Menku bahwa banyak dari masyarakat yang masih menggunakan BBM subsidi meskipun tergolong mampu. Nah, ini tentu saja di lapangan sudah dilakukan, akan dilakukan pengawasan-pengawasan. Dan juga Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan, pengaturan dengan digitalisasi. Nah, ini diharapkan dengan metode ini, mekanisme ini, kita bisa lebih mempertajam ketepatan pemanfaatan BBM subsidi ini untuk yang membutuhkan. Demikian. Saya kira tadi sudah jelas semuanya, disampaikan oleh para menteri. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.